Pusat Pulau Jawa Yang merupakan bagian dari Kepulauan Indonesia Terdapat monumen berusia seribu tahun Yang menarik kerumunan besar wisatawan dari seluruh dunia Candi Borobudur Candi atau kuil muda terbesar di dunia Hampir semua orang yang datang Berangkat dari kekaguman mahakarya tak ternilai itu Tapi ini bukanlah cara mengagumi Borobudur yang sebenarnya Untuk dapat menemukan makna yang lebih dalam Kita harus memisahkan diri dari kerumunan pengunjung Dan mengikuti napak tilas Para peziarah di masa lalu Sejak lebih dari 11 abad yang lalu Candi Borobudur merupakan salah satu tempat ziarah terbesar di dunia Selama berhari-hari Berminggu-minggu Bahkan bulan Orang-orang berpergian dengan perahu Berjalan kaki Menaiki kuda atau gajah Untuk menemukan pencerahan yang terdapat di monumen ini Dapatkah kita yang hidup pada masa kini Menemukan pencerahan seperti itu? Tiga serangkai Candi mendut Candi pawon Dan borobudur Terbujur pada satu garis lurus Merupakan satu kesatuan perlambang Candi mendut merupakan tanda kebesaran pertama dalam pencarian kita Mendut yang tertua dengan patung Buddha Terpahat dari sebongkah batu Sebagai pernyataan bakti kepada sang guru Yang mengajarkan jalan pembebasan dari derita Di sini kita dihadapkan berbagai cerita hewan Seekor kura-kura diterbangkan oleh dua angsa Kura-kura itu berpegangan pada sebuah tongkat Yang dibawa oleh para angsa Menggunakan giginya Orang-orang yang menonton dari bawah Berteriak keheranan Wah, angsa-angsa ini pintar sekali Hal ini membuat si kura-kura sakit hati Karena ia merasa bahwa pujian tersebut Harusnya ditujukan kepadanya Dia tidak bisa menahan diri Lalu berteriak Tidak, bukan si angsa Ini adalah ideku Kura-kura membuka mulutnya Hingga ia terjatuh Dan akhirnya mati Seekor monyet menggigil di tengah hujan Duduk di bawah sebuah pohon Seekor burung bertanya kepadanya Kenapa kamu tidak membangun rumah Selama musim kemarau Seperti yang aku lakukan Hal ini membuat si monyet sangat marah Lalu menghancurkan sarang si burung Sekarang keduanya menggigil kedinginan Karena kehujanan Terkadang Lebih baik untuk berupaya membantu Daripada mencoba berempati Si singa merasa takut pada kambing Karena si kambing bercerita Bahwa dia pernah memakan Seekor singa Hal ini membuat si monyet tertawa Si monyet menawarkan dirinya Untuk menemani singa Untuk membuat singa merasa aman Monyet mengikatkan ekornya ke perut singa Kemudian Mereka berdua mendekati si kambing Akan tetapi Si singa masih merasa takut Lalu berlari kencang menyeret si monyet di tanah Sampai mati Kolaborasi yang kuat Tidak selalu merupakan pilihan yang baik Seekor kucing berpura-pura menjadi pendeta Ia membawa tasbih Untuk menarik perhatian para tikus Namun Salah satu tikus rupanya sangat pintar Ia berkata pada si kucing Tuan kucing Apabila Anda ingin menjadi seorang pendeta Maka pakaian Anda pun harus lengkap Selain tasbih Silahkan bawa lonceng rahasia ini Kucing itu pun setuju Untuk menerima lonceng tersebut Mulai sekarang Para tikus selalu bisa tahu Kapan si kucing akan datang Dan kemudian Segera pergi bersembunyi Dia yang mencoba untuk menipu Dengan mudah akan tertipu Ini adalah burung berkepala dua Kepala atas selalu mendapat makanan yang segar dan lezat Sementara kepala bawah Hanya mendapatkan sisa-sisa makanan Semua protes yang diutarakan kepala bawah Hanya sia-sia Karena kepala atas selalu berkata Tidak masalah Semua yang kita makan Masuk ke perut yang sama Dalam keputus asaannya Kepala bawah memakan jamur beracun Dan akhirnya burung itu dengan kedua kepalanya Mati Ketika kita menertawakan keangkuhan Kemunafikan dan keserakahan cerita hewan tersebut Sebetulnya kita sedang menertawakan diri sendiri Karena kita hidup dalam masyarakat Yang berperilaku seperti itu Kita tahu bahwa perbedaan dalam masyarakat Akan menyebabkan bencana Selama kita tidak dapat mengendalikan penyebab dari bencana ini Kita tidak akan pernah berada dalam posisi untuk mencegahnya Kejadian sebab dan akibat itu disebut karma Keinginan yang tidak terkendali Kesombongan Kemunafikan dan keserakahan Adalah penyebab yang membawa efek berupa penderitaan Kesengsaraan Dan kematian Di dalam Candi Mendut Kita menemukan Buddha yang mengatasi semua kontradiksi dalam masyarakat Posisi tangan Buddha Menunjukkan kendali penuh dalam mengontrol kemauan hidup Ini artinya Ia telah menguasai tentang ilmu sebab dan akibat Sementara untuk kita yang baru saja memulai perjalanan spiritual ini Masih memiliki jalan yang sangat panjang Untuk dapat sampai pada titik kebijaksanaan ini Pada separuh perjalanan ke Borobudur Dari Candi Mendut Kita melintasi dua buah sungai Dahulu kala Para peziarah harus menuruni lembah Dan menyeberangi sungai Elo Naik turun bukit Dan menyeberangi sungai Progo Setelah perjalanan yang sangat melelahkan Peziarah akhirnya mencapai Candi Pawon Di mana mereka bisa beristirahat Dan mempersiapkan diri untuk puncak pengalaman spiritual mereka berikutnya Di Candi Borobudur Arsitektur Candi Borobudur Diakini memiliki makna penting tentang pemahaman manusia Terhadap kehidupan dunia dan keyakinan religi Selain sebagai lambang alam semesta Dengan pembagian vertikal Kamadatu Rupadatu Dan Arupadatu Ziarah dimulai dari unsur nafsu atau kamadatu Dengan melihat relief karma wibanga di kaki Candi Karma wibanga ialah naskah yang menggambarkan ajaran sebab akibat Perbuatan baik dan jahat Deretan relief ini tidak tampak seluruhnya Karena tertutup oleh dasar Candi yang lebar Yang dibangun untuk menghindari kelongsoran Atau menjadi bagian dari rencana asli Yang memberi makna khusus pada relief yang tertutup olehnya Hanya sebagian relief di sisi selatan Tampak terbuka untuk pengunjung Borobudur dapat didaki dari empat arah Sesuai urutan relief Gapura di sebelah timur dianggap sebagai gerbang utama Para peziarah harus berjalan menyusuri galeri Atau lorong searah jarum jam Ziarah diawali dari unsur wujud Atau rupadatu Rupadatu merupakan tingkatan kedua Dalam susunan Candi Borobudur Rupadatu lebih tinggi dari kamadatu Dimana tingkatan ini mengandung arti dunia Yang sudah membebaskan diri dari hawa nafsu Namun masih diikat oleh rupa dan bentuk Rupa dan bentuk dalam arti masih terikat Dalam bentuk fisik manusia Meditasi pada putaran pertama Mengikuti alur cerita relief Lalita Vistara Di dinding utama bagian atas Relief Lalita Vistara Menggambarkan kehidupan Siddhartha Gautama Sejak lahir Sampai amanat pertama di Banares Relief ini bercerita tentang Ratu Maya Yang merupakan ibu sang Buddha Ia sedang bermimpi Dalam mimpinya Ia melihat seekor gajah putih Dikirim dari langit Dan memasuki rahimnya Setelah mendapatkan mimpi tersebut Ia hamil Ketika tiba saatnya untuk melahirkan Ratu Maya harus pergi ke tempat tertentu Yaitu Hutan Lumbini Kelahiran Buddha diikuti oleh Sebuah peristiwa yang luar biasa Begitu lahir Ia bisa berjalan Dan dalam tujuh langkah pertamanya Pada masing-masing langkahnya Tumbuh sebuah bunga teratai Sang Buddha tidak dibesarkan oleh ibunya Tapi oleh bibinya Karena Ratu Maya meninggal Sesaat setelah melahirkan Tiga orang ini adalah tiga dewa yang datang berkunjung Ketika Buddha memasuki kuil Semua patung dewa berdiri dari singgah sana mereka Untuk memberikan penghormatan kepada Sang Buddha Semua ini menunjukkan bahwa Buddha dianggap jauh lebih besar dari para dewa Ketika Buddha beranjak dewasa Ia didorong untuk segera menikah Nama istrinya adalah Koppa Setelah mereka menikah Tiga buah istana diberikan sebagai hadiah Namun Buddha tidak akan tinggal di istana selamanya Buddha mengalami perubahan sikap Setelah menemui empat hal penting Yang pertama Pada perjalanan yang jauh dari istana Ia bertemu seseorang yang sangat rentah Lalu ia bertemu dengan orang yang sakit Setelah itu Sang Buddha melihat orang mati Penyakit dan kematian Merupakan hal yang sangat ditakuti oleh orang-orang Termasuk orang-orang di istananya Setelah tiga pertemuan tersebut Ia bertemu seorang bertapa Pada titik ini Buddha merasa yakin Bahwa ada satu orang Yang bebas dari rasa takut Pertapa itu tidak merasa terancam oleh kematian Sakit Dan usia tua Sang Buddha ingin hidup seperti biksu itu Tetapi ayahnya tidak menyetujui Untuk memastikan bahwa Buddha tidak akan pergi dari istana Ayahnya membawakan banyak wanita cantik Sementara itu Pintu-pintu istana tertutup Dan dijaga ketat Sang Buddha tidak lagi menikmati tinggal di istana Ia menjadi sangat kecewa Ketika melihat lebih banyak perempuan mengikutinya tidur Dia ingin melarikan diri ketika para penjaga tertidur Meninggalkan kehidupan lamanya Sang Buddha memotong rambutnya Lima murid kemudian bergabung dengannya Dan bersama-sama Mereka melakukan puasa yang sangat berat Sang Buddha kemudian menyadari Bahwa tidak ada gunanya Berpuasa dengan cara yang ekstrim seperti itu Kemudian ia memutuskan untuk menerima beberapa makanan Yang ditawarkan kepadanya Akan tetapi Para murid tidak setuju dengan hal ini Mereka melihat Buddha mencuci pakaian budak yang telah meninggal Lalu kemudian Sang Buddha menyucikan dirinya sendiri Mulai saat itu Sang Buddha ingin hidup dalam solidaritas dengan rakyat Sang Buddha tidak ingin memiliki apa-apa Namun ketika orang-orang memberinya bantal tua yang dihiasi dengan untayan rumput Ia menerimanya sebagai hadiah Kemudian ia menggunakan bantal tua itu sebagai alas duduk Ketika ia melakukan meditasi di bawah pohon bodi Bodi berarti pencerahan Meditasi Sang Buddha tidak selalu berjalan lancar Pada tahap tertentu Ia diserang oleh dewi kejahatan Yaitu Mara dan para pasukannya Namun Buddha tidak terkesan dengan Mara Anak-anak panah yang dibidikan kepadanya Berubah menjadi bunga Pada kesempatan lain Sang Buddha digoda oleh seorang wanita Yang menari-nari di hadapannya Setelah semua jenis gangguan tersebut diatasi Di sini di bawah pohon bodi Sang Buddha mencapai pencerahan Dan akhirnya menjadi Buddha Yang berarti yang tercerahkan Ketika Sang Buddha mencapai sungai Ganji Tukang perahu tidak mau membawanya menyeberang Karena Buddha tidak memiliki uang Tapi kemudian Si tukang perahu terkejut Ketika melihat Sang Buddha terbang dengan cepat melintasi sungai Bagi Sang Buddha Uang tidak lagi diperlukan Orang-orang bertanya Mengapa Sang Buddha berpergian tanpa seorang murid pun Kelima murid yang ia miliki Telah meninggalkannya sejak lama Mereka kecewa karena Buddha tidak menjalankan puasa Namun kemudian mereka datang kembali Ketika mereka melihat pancaran cahaya suci dari Sang Buddha Kita telah menyelesaikan putaran pertama Kisah hidup Buddha berakhir di sini Dengan sabda pertamanya Para peziarah tidak perlu mengetahui sisa ceritanya Setelah ditantang oleh cerita-cerita binatang Yang memperlihatkan adanya kontradiksi dalam masyarakat Dan setelah mengikuti sejarah jalan hidup Buddha Pada titik ini Kita harus belajar menjadi seperti Sang Buddha Sebelum naik ke galeri berikutnya Masih ada tiga putaran di lantai ini Untuk melihat relief pada bagian yang lebih rendah kesebelah kanan Dan kedua relief di bagian bawah kesebelah kiri Seperti Candi Mendut Di sini kita disuguhkan oleh banyak cerita binatang Ini adalah cerita reinkarnasi dari Buddha Sebelum ia terlahir sebagai manusia Sebagai seekor kelinci Sang Buddha memiliki tiga teman Yaitu serigala, monyet, dan berang-berang Ketika seorang pertapa tersesat di hutan Masing-masing dari temannya menawarkan si pertapa sesuatu Serigala menawarkan satu kendisusu Si monyet menawarkan buah Dan berang-berang menawarkan tujuh buah ikan Hanya si kelinci yang tidak punya apa-apa untuk diberikan Jadi si kelinci menawarkan dirinya untuk dimasak Ketika ada kebakaran hutan Sang Buddha muncul sebagai burung puyuh muda Yang masih sangat lemah Semua hewan berusaha menyelamatkan diri Tapi si puyuh muda berbicara kepada api Dengan kata-kata suci penuh kekuatan dan kebenaran Si api berhenti berkobar Dan semua makhluk aman Terbukti bahwa jelmaan Buddha Percaya pada kekuatan spiritual Lebih dari kekuatan fisik Sebagai seekor rusa Sang Buddha memiliki delapan kaki Ketika ia lelah Ia dapat berbalik Dan menggunakan empat kaki lain Yang ada di punggungnya Pada suatu hari Ia dikejar oleh raja di hutan Si rusa berkaki delapan Tidak pernah kelelahan Tetapi sang raja Segera kehabisan kekuatan Dan terjatuh ke sungai Alih-alih mengambil keuntungan Dari situasi ini Dengan melarikan diri Si rusa berkaki delapan Malah menyelamatkan sang raja Ketika seekor singa Memangsa kambing Sepotong tulang Tersangkut di tenggorokannya Si singa berteriak Meminta bantuan Pada elang malam Yang kebetulan Sedang terbang di atasnya Si elang malam Adalah reinkarnasi Buddha Dengan paruhnya Ia mengambil potongan tulang Dari tenggorokan si singa Untuk menguji singa Ia kemudian bertanya Singa si raja hutan Apa imbalannya bagiku? Si singa menjawab Imbalan Kau masih hidup Karena aku tidak menelanmu Ketika kamu berada di mulutku Itu adalah hadiah dariku Bisa-bisanya Kamu masih menanyakan imbalan Kesiapan sang Buddha Untuk selalu membantu Sangatlah kontras Dengan sikap angkuh si raja hutan Sang Buddha selalu bersikap lembut Kepada mereka yang lemah Dan putus asa Ketika sekelompok nelayan Menghadapi bencana Karena kapalnya rusak Sang Buddha menjelma Menjadi penyu raksasa Si penyu menyelamatkan mereka Dengan menggendong mereka Di punggungnya Menuju pantai Ketika para nelayan itu lapar Si penyu menawarkan dirinya Untuk dimakan Setelah empat putaran Di galeri pertama Para peziarah Masih harus melakukan Enam putaran lagi Dari tiga galeri Yang tersisa Ada dua kali putaran Tiap galeri Atau lorong Galeri terakhir Di dinding utama Bercerita tentang Sudhana Yang memilih Untuk menjadi seorang Buddha Dalam perjalanannya Ia mengunjungi 55 teman baik Atau 55 orang bijaksana Untuk meminta nasihat Pada tahap ini Para peziarah Sudah melakukan Sepuluh putaran Pada empat galeri Terakhir Kita memasuki Bagian tertinggi Dari Candi Borobudur Yaitu Arupa Datu Arupa Datu Atau unsur tak berwujud Merupakan alam tertinggi Dalam lintas pengetahuan Candi Borobudur Tingkat paling tinggi Dengan luas paling kecil Melambangkan tempat Berdiamnya para dewa Arupa Datu Adalah kebalikan Dari kehidupan Kenyataan manusia Yang penuh Dengan hawa nafsu Kala Dewa penguasa waktu Dengan mulut besar Yang siap menelan Semua hal yang tersembunyi Di masa lalu Setelah semua Hambatan tersebut hilang Peziarah bebas Untuk mencapai pencerahan Bagian ini Disebut putaran Tanpa bentuk Bentuk-bentuk persegi Pada semua galeri ini Diacak Dan tidak ada Relief di sini Hampir tidak ada ornamen Masing-masing Dari 72 stupa Berbentuk lonceng Menutupi patung Buddha Semakin tinggi kita naik Semakin tinggi karma Lubang-lubang Dari stupa Di bawah sini Berbentuk menyerupai berlian Tetapi lubang stupa Di barisan tertinggi Semuanya berbentuk persegi Menunjukkan bahwa Akhir ketenangan Telah dicapai Selain 72 stupa Diatur dalam lingkaran Masih ada satu lagi Stupa utama Stupa ini kosong Apakah awalnya ada Dimaksudkan untuk menjadi Sesuatu di dalamnya Kita tidak tahu Mungkin tidak perlu Apa-apa di dalam stupa ini Kekosongan mewakili Kesempurnaan Kesempurnaan benar Bahwa tidak memerlukan Penjelasan lebih lanjut Pada tahap ini Para peziarah merasa Bahwa mereka akhirnya Mencapai tujuan Ziarah mereka Mereka merasa Seperti mereka Tidak ingin turun Namun mereka harus turun Dan meninggalkan tempat ini Mereka harus kembali Ke kehidupan yang sibuk Untuk menjalani kehidupan Sang Buddha telah mengatakan Kepada mereka Dengan cara Borobudur Jadi Yang telah belajar Dari Borobudur Bisa kembali Ke realitas Dengan mata baru Dengan mata Buddha Dan juga dengan mata sedih Dan menderita Karena di dalamnya Adalah Mata Buddha Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton